Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Sekarang saya sedang berada di bawah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas Di sebelah kiri saya ada jembatan penyeberangan multiguna Yang nantinya menyambungkan LRT Jabodebek Dengan stasiun KRL Sudirman Stasiun MRT Duku Atas Stasiun KRL Bandara BNI City Semua terkoneksi Dan satu lagi Transjakarta Semua terkoneksi melalui jembatan penyeberangan multiguna ini Seperti apa penampakannya? Karena pengerjaannya masih Atau tinggal 2% lagi selesai Ditargetkan tanggal 26 Agustus Atau 28 Agustus mendatang JPM ini akan dirismikan oleh Presiden Joko Widodo Ya Sobat WK Sekarang saya sedang berada di area Alfrezo Kalau tadi gak salah namanya Area ini nanti yang akan diprediksi menjadi Ruang pertemuan Ruang meeting yang bisa digunakan para pengguna LRT, MRT, Transjakarta maupun KI Jadi sekarang saya sedang berada di lantai 3 Dan kita lihat area selanjutnya Nah ini area yang sedang Sobat WK saksikan adalah Area di lantai 3 Di JPM Duku Atas JPM itu Jakarta penyeberangan multiguna Duku Atas Jembatan ini kenapa penting? Karena dia menghubungkan stasiun LRT Duku Atas Kemudian Transjakarta koridor 4 dan 6 Lalu tersambung ke stasiun kereta api atau KRL Sudirman Ini merupakan penampakan area komersial yang mana masih dalam tahap pembangunan Area-area ini disewakan kepada para tenan, pemilik tenan Dan infonya sudah terisi Sudah ada penyewa yang menyewakan area ini Kira-kira di lantai 3 ini paling besar ukuran tenannya 38 meter Antara 26 sampai 38 meter Nah di lantai 2 20 sampai 24 meter Nah di ujung sana kalau teman-teman lihat itu merupakan jalur LRT ya Kita bisa pengguna LRT jika ingin berpindah ke Transjakarta ataupun kereta Bisa menggunakan jembatan penyeberangan multiguna ini Ya Sobat WK Seperti itulah penggambaran jembatan penyeberangan multiguna JPM Duku Atas Yang menghubungkan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas dengan KRL dengan Transjakarta dan dengan KCI di stasiun BNI Jembatan ini masih belum merampung pengerjaannya karena baru akan dioperasionalkan 26 atau 28 Agustus mendatang Menunggu peresmian langsung dari Presiden Joko Widodo Yang pasti jembatan ini akan membantu para pekerja dari wilayah penyangga ibu kota Wilayah pinggir untuk mengarah ke Jakarta Dan mengurangi polusi karena akan mendorong para pengguna atau pemilik kendaraan beralih ke transportasi publik Kita tunggu saja hasilnya Ketika 100% kita akan balik lagi Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada acara-acara Warta Kota selanjutnya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya